kalau di rumah ada tempe yang gak segar gitu udah layu dan agak-agak gimana dibuat gini aja ini bahan-bahannya ya dicatat masukkan tempe segar dan sedikit tempe busuk lalu masukkan cabai dan semua bahannya rebus ya sampai kemirinya empuk lanjut angkat kemiri bawang putih cabainya dihaluskan juga bawang merah ya kemudian tempe busuknya dihaluskan ini busuk yang gak berbelatung ya kemudian tempe segarnya dihaluskan tapi masih agak-agak kasar gitu nah seperti ini nih masukkan lagi ke dalam panci tadi ya kemudian tambahkan air gula tahu dan santan gula udah masuk masukkan garam dan micin micin boleh di skip kalau gak suka masak sampai mendidih matang dan enak angkat sajikan selamat mencoba selamat menikmati